Nah, inilah gini, si maling mesti pura-pura buang air kecil dulu nih, sebelum melancarkan aksi mencurinya. Modus ini dilakukan si maling supaya bisa memantau situasi sekitar. Merasa sudah aman, maka si maling langsung menggotong kursi milik warga tuh. Gak cuma kursi yang kena embat sama si maling cekidars, nyatanya lampu saja masih jadi sasaran pencurian. Cukup modal nekat, si maling mulai mencopot satu persatu lampu toko. Hadeh, ngeselin amat ya lihat ulah maling model beginian. Yaudah cekidars, kita tandain aja mukanya si maling nih yang terekam jelas sama CCTV. Serupa tapi beda tempat, kali ini si maling mengincar lampu di warung penjual buah. Dengan kealian manjatnya, maka si maling berhasil mencuri lampu. Lagi-lagi, aksi pencurian lampu di tempat yang sama tapi pelaku dan waktunya berbeda nih cekidars. Sekarang giliran lampu yang berada di depan warung dimbat juga nih sama si maling. Sebuah kamera pengawas di salah satu rumah warga di Jalan Talang, Banten, Palembang merekam detik-detik pelaku pencurian masuk ke dalam rumah. Terlihat pelaku keluar dari salah satu kamar rumah korban dan menuju kamar lainnya. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur uang tunai milik korban yang disimpan di dalam kamar. Menurut keterangan korban, saat pencurian terjadi korban dan keluarganya sedang tidak ada di rumah. Korban menduga, pelaku sudah mengetahui kebiasaan korban yang sering pergi dengan keluarga di saat jam pencurian. Pelaku sendiri masuk ke dalam rumah dengan cara menjebol atap rumah korban. Itu pas kami keluar, mungkin karena kami lah keluar beberapa hari, balik malam terus kan, mungkin lah diintai. Itu pelakunya masuk dari mana tuh, Bu? Pucuk Genteng. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang. Untuk pelakunya sendiri, kini masih dalam pengejaran petugas kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Aiyu Smaporki. Sebuah minimarket di jalan raya Bypass Desa Gemekan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto di Bobol Pencuri. Pelaku yang diduga lebih dari satu orang masuk dari belakang minimarket dengan menjebol tembok belakang. Pelaku mematikan CCTV dan mengambil master CCTV, sehingga aksinya tidak diketahui secara pasti. Dalam aksinya, pelaku mengambil berangkas berisi uang 23 juta, sejumlah rokok, dan peralatan kosmetik di Rakdala. Kejadian pembobolan baru diketahui pada pagi harinya saat karyawan membuka toko. Pertugas unit identifikasi Polres Mojokerto yang mendapatkan laporan datang ke lokasi untuk melakukan olat TKP dan meminta keterangan sejumlah karyawan. Di dekat tembok yang jebol, petugas menemukan bekas sidik jari pelaku dan dua botol minuman, kaos kaki dan sejadah diduga milik pelaku saat berusaha menjebol tembok. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahudin, Ayus, melaporki. Halo, selamat pagi, Pemirsa. Selama 60 menit depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Sabrina Silah, inilah Bulat Tidak News Pagi Selengkap. Pemirsa sebuah dam truk berbuatan tanah uruk tertaprak kereta api menahan tujuan Solo, Jakarta di perlintasan tanpa palang pintu di Berbes, Jawa Tegah. Dua tewas akibat kejadian tersebut di Ngawi, Jawa Timur, seorang ibu rumah taga tewas tersambar kereta api saat pulang dari pasar. Inilah rekaman video amatir sesaat setelah terjadinya kecelakaan antara dam truk dan KA Manahan jurusan Solo, Jakarta di perlintasan palang pintu desa Luwunggede Tanjung, Kabupaten Berbes, Jawa Tengah. Warga berusaha mengevakuasi sopir dan anak yang tewas terjepit kabin truk. Kedua korban tewas di rumah sakit Mutiara Bunda Tanjung, Berbes. Kecelakaan terjadi saat dam truk bermuatan tanah uruk hendak melintas perlintasan kereta api dari arah utara, namun dari arah timur melaju keamanahan sehingga tabrakan tak terhindarkan. Dam truk terseret hingga 30 meter dari lokasi awal. Saat kejadian, turun hujan deras sehingga tidak ada penjaga rel di lokasi. Tidak terdapat dua orang korban, yaitu pengumur di serb dengan penumpangnya. Anaknya itu? Anaknya itu anaknya. Itu meninggal dunia Pak? Dua orang meninggal dunia di TKP. Kemudian untuk kereta itu berasal dari arah Solo, Jakarta. Sementara lokomotif keamanahan tujuan Solo balapan stasiun Gambir, anjlok roda pada bagian depan. Di Ngawi, Jawa Timur, seorang ibu rumah tangga tewas tersambar kereta api saat pulang dari pasar. Korban tertabrak kereta api saat melintas di perlintasan kereta api si bidang tanpa palang pintu. Sebelum kejadian, korban sudah diingatkan warga sekitar. Namun tiba-tiba mesin sepeda motornya mati, korban yang tidak sempat menghindar akhirnya tertabrak kereta yang melaju dari arah barat ke timur. Ini seperti buru-buru, jadi kalau warga sekitar itu ada kereta dari barat, diteriaki, nah ini informasi korban ini malah menengoknya ke arah timur. Dibantu warga, polisi mengevakuasi jasad korban yang dibawa ke kamar jenasa Rumah Sakit Umum Dr. Suratang Gawi. Tim Liputan AI News melaporkan. Kopi rosa ugal-ugalan saat mengemudi sebuah mobil pox pengangkut bahan kimia menaprak pohon di Jalan Kemangisan Utama Raya, Palmerah, Jakarta, Parat. Daasnya pohon yang ditaprak menimpa pengendaran motor. Sementara di Medan, sebuah dam truk berpuatan pasir menaprak tujuh mobil di depannya. Sebuah mobil pox bermuatan bahan kimia menaprak pohon di Jalan Kemangisan Utama Raya, Palmerah, Jakarta, Parat. Pohon yang tumbang menimpal seorang pengendara motor yang tengah melintas di lokasi kejadian. Diduga sang sopir ugal-ugalan saat berkendara dan menaprak sebuah pohon hingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Meruntung sopir mobil pox dan pengendara motor hanya mengalami luka ringan. Atas insiden ini, arus lalu lintas dari arah selipi menuju Kemangisan Utama Raya mengalami kemacetan. Inilah video amatir yang merekam kondisi pasca tujuh mobil yang menjadi korban tabrakan beruntun terjadi di Jalan Cemara, Pulau Berayan, Medan, Sumatera Utara. Tabrakan beruntun bermula dari sebuah dam truk bermuatan pasir yang melintas dari arah Jalan Yosudarso. Diduga pengemudi dengan kecepatan tinggi dan kondisi mengantuk, truk langsung menabrak tujuh mobil di depannya. Mobil yang menjadi korban tabrakan beruntun ini mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian samping dan di depan. Sementara itu, sopir truk dibawa ke rumah sakit terdekat karena pada saat kejadian kondisi sopir dalam keadaan tercepit. Kasus tabrakan beruntun ini kini ditangani unit lantas Polsek Perjut Setuan. Seorang pria berusia 23 tahun ditemukan tewas tinggelam di aliran Kali, Cibubur, Tambor, Raja Kertaparat siang kemarin. Keluarga sedih korban tewas setelah tiga hari hilang dari rumah. Sejumlah warga dikejutkan dengan perempuan sesosok mayat pria di aliran Kali, Cibubur, Tambor, Raja Kertaparat. Keluarga korban yang mengetahui anaknya tewas segelam ini seketika diwarnai kesedihan. Digetawi korban asal setiap kawan gambir Jakarta Pusat yang berusia 23 tahun ini hilang dari rumah sejak tiga hari lalu dan ditemukan warga tewas di Kali, Cibubur. Tim Inavis Polres Jakarta Barat yang tiba di lokasi mengevakuasi jasad korban ke darat dan dilakukan identifikasi. Guna kepentingan otopsi, petugas membawa jasad korban ke RSJM Jakarta. Kini kasusnya ditangani Ponsek Tambora. Dari Jakarta, Mifta Hulgani, Aiyus melaporkan. Kopi Rusa diduga akibat korstrating listrik sebuah angkot lodes terbakar saat melintasi tanjakan di Jalan Raya Empang, Kota Bogor. Angkot yang syarat muatan ini juga menabrak angkutan lain dan nyaris masuk ke dalam ruko akibat remblom. Dengan bahu-membahu warga berupaya mengevakuasi angkot yang terbakar dan nyaris masuk ke sebuah ruko di Jalan Raya Empang, Bogor, Selatan, Jawa Barat. Kebakaran bermula saat angkot 02 jurusan Sukasari Bupulak ini dengan melintasi tanjakan empang menuju Sukasari. Namun di tengah tanjakan, angkot mendadak mogok. Saat diperbaiki muncul kobaran api dari mesin. Api bisa dipadamkan setelah satu unit damkar dikerahkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa, hampir seluruh barang di dalam angkot hangus terbakar. Pemirsa sebuah mobil yang digendarai sepasang kekasih menabrak pagar kantor televisi hingga ropoh. Diduga korban panik setelah mengetahui dikejar petugas polantas Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, sebuah minibus yang digendarai sepasang kekasih mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Jalan Guru Patimpus, Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi menabrak pagar samping kantor media televisi hingga ropoh. Bagian depan mobil pun rusak berat. Saksi mata mengatakan sebelumnya mobil sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan mobil Patwalsat Lantas Polrestabes Medan sejak dari kawasan Balikota. Di persimbangan Jalan Putri Hijau, mobil hilang kendali hingga menyasar ke trotoar dan menabrak pagar. Pihak kepolisian menyebut petugas hendak menghentikan mobil karena melaju dengan kecepatan sangat tinggi hingga dikhawatirkan mengancam keselamatan pengendara lain. Namun saat akan dihentikan petugas pengendara justru semakin menambah kecepatan hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwana Sutyon, INews melaporkan. Pemirsa berusaha menghindari tabrakan sebuah bus angkutan umum POA Rimbi terperosok dan terkuling di tebing pinggir was jalan tolci pularan kilometer 90 perwakirta Jawa Parat. Sebanyak tujuh orang penumpang bus mengalami luka-luka. Dalam rekaman video amatir, pengguna jalan bus POA Rimbi terkuling di tebing pinggir jalan tolci pularan kilometer 90 perwakirta dari arah Jakarta menuju Bandung. Kondisi bus mengalami kerusakan parah. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan tujuh orang penumpang bus mengalami luka-luka dan semua korban sudah dievakuasi ke rumah sakit Abdul Rajad Purwakirta. Evakuasi bus sempat mengalami kesulitan dan memakan waktu dua jam. Sebelumnya diketahui, sopir bus POA Rimbi ini berusaha menghindari tabrakan dengan sebuah truk. Sopir bus POA Rimbi langsung membanting setir ke kiri dan terperosok hingga terguling di tebing pinggir jalur tol. Usai kejadian, sopir bus POA Rimbi langsung kapur. Pemirsa Artis Tabarat Yasmara menjalani peperiksaan psikologi forensik terkait kasus kematian putranya Raden Adante Halif. Penyedik Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan guna mengungkap motif pembunuhan bocah yang tewas tenggelam di kolam renang tersebut. Petugas Subdit Jatan Resdit Reskrimum Polda Metro Jaya terus menyelidiki motif pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara Raden Adante Halif yang diduga ditenggelamkan kekasih Tamara Yuda Arfandi di kolam renang Palem Tirta Masuderen Sawi, Jakarta Timur. Didampingi kuasa hukumnya Tamara memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan psikologi forensik di gedung biro SDM Polda Metro Jaya. Hari ini klien kami akan diperiksa sebagai saksi oleh tim psikologi forensik. Nanti untuk perkembangan lebih lanjutnya akan kita sampaikan mungkin setelah pemeriksaan. Tamara menjalani pemeriksaan psikologis forensik oleh tim psikologi forensik Biro SDM Polda Metro Jaya dan Asosiasi Psikologi Forensik. Sebelumnya tim psikologi forensik juga memeriksa tersangka dan ayah kandung korban. Pemeriksaan psikologi forensik dilakukan untuk mengungkap motif pelaku tega menghabisi korban yang baru berusia 6 tahun tersebut. Berdasarkan hasil komunikasi dengan tim psikologi forensik, metode yang dilakukan oleh tim psikologi forensik itu menggunakan yang pertama multi-metode, yang kedua multi-tools, dan yang ketiga adalah multi-informat. Nah inilah yang dilakukan sementara ini. Sebelumnya penyidik mengungkap kronologi tewasnya korban yang diduga ditenggelamkan kekasih ibunya Yuda Arfandi yang saat ini ditahan di Mapolda Metro Jaya. Pelaku juga dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Pelaku beralasan menenggelamkan korban untuk melatih pernafasan agar lebih kuat di dalam air. Dari Jakarta dan Halmi Sajang Bati, Ayu Swaporku. Pemirsa seorang kakek pencuri satu ekor ayam di Bojodokoro Jatibur dibiepaskan melalui sidang putusan selah. Namun terdakwa terancam kembali masuk bui lantaran Jaksa Penutup Umum akan kembali memasukkan perbaikan berkas dakwaan ke pengadilan. Sujud syukur dilakukan Suyadno, warga desa Pandantoyo, kejamatan Temayang, Kabupaten Bojodokoro, saat setelah keluar dari lapas kelas 2A Bojodokoro. Tangis haru keluarga yang menunggu di depan pintu lapas pun menyambut kakek 58 tahun ini. Sebagai ungkapan rasa syukur atas bebasnya Suyadno, pihak keluarga membagikan paket ayam gepre kepada pengendara yang melintas di depan lapas. Sebelumnya terdakwa diputus bebas lewat sidang putusan selah di pengadilan negeri Bojodokoro. Hakim menilai dakwaan Jaksa Penutup Umum atau JPU kabur atau tidak cermat. Terdakwa diduga mencuri satu ekor ayam milik Siti, Polrifah, kepala desanya sendiri pada November tahun 2022. Sempat diupayakan damai, namun tidak ada titik temu hingga kasus ini bergulir dan terdakwa ditahan sejak 10 Januari 2024 lalu. Meski dinyatakan bebas, namun Suyadno terancam masuk bui kembali, tantaran pihak Jaksa Penutup Umum akan memperbaiki dakwaan dan melanjutkan kembali perkara pencurian ayam di pengadilan. Dari Bojodokoro, Jawa Timur, Dedy Mahdi, I News Laborat. Pemirsa tak terima istrinya hanya mendapat tiga suara. Suami seorang caleg di Jambi mengamuk dan menyerang ketua KPPS di Bengkulu. Seorang pria mabuk yang membuat odar di sebuah TPS diamankan polisi. Herianto, ketua KPPS TPS 23 RT 31, Kelurahan Payu Lebar, Kecamatan Jelutun, Kota Jambi, menerita patah tangan kiri akibat diserang sekelompok orang. Penyerangan terjadi saat kelompok melakukan perhitungan suara di TPS. Penyerangan terjadi karena seorang pria yang merupakan suami seorang caleg tak terima. Isinya hanya mendapat tiga suara. Penyerangan juga merupakan Ketua Patai Kebangkitan Nasional Provinsi Jambi. Korban penyerangan telah membuat laporan ke aparat kepolisian. Seorang pria diamankan polisi dan warga karena membuat onat saat perhitungan suara di TPS 12 di Kabupaten Kepayang, Tengkulu. Pria ini juga mengamuk karena dalam pengaruh minuman keras. Ia memukul petugas TPS dan mematih meja dan peralatan perhitungan suara yang berada di dalam TPS. Pelaku telah diamankan di posek kebangkitan untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Perhelatan politik libat tahunan pemilu 2024 menyisakan cerita ruka di sejumlah daerah petugas KPPS meninggal dunia diduga karena kelelahan saat mempersiapkan TPS dan melakukan perhitungan suara. KPU akan memberi santunan lewat 46 juta rupiah bagi keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas. Seorang ketua KPPS yang bertugas di TPS 70 Jalan Rawat Binangun 8 Rawat Badat, Koja, Jakarta Utara meninggal dunia di hari pemutahan suara. Ketua KPPS bernama Ius Rusli meninggal dunia akibat kelelahan saat menjalankan tugas sebagai ketua KPPS. Degabatan Tangrang Banten petugas KPPS meninggal dunia usai melakukan perhitungan suara. Diduga korban yang sehari-hari bekerja sebagai pengundi ojek online meninggal dunia akibat kelelahan lantan dua hari mempersiapkan tempat pemutahan suara. Di Tasik Malaya dua anggota KPPS yang bertugas di TPS 01 di Saji Pondok juga meninggal dunia. Kedua korban diduga meninggal akibat kelelahan selama menjalankan tugas mulai dari persiapan logistik untuk pemilu hingga proses penghitungan suara. KPU RI akan melakukan penataan jumlah keseluruhan anggota KPPS yang meninggal dunia selama pelaksanaan pemilu 2024. Beberapa anggota KPPS yang wapat itu nanti secara resmi KPU akan sampaikan kepada pemilik. Saat ini KPU masih sedang melakukan pendataan. Anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas berhak menerima dana santunan sebesar 46 juta rupiah yang terdiri dari santunan meninggal dunia sebesar 36 juta rupiah dan biaya pemagaman 10 juta rupiah. Tim Liputan Ayus melaporkan. Calang Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kami siang berziarah ke Magam Sang Ibu di TPU Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan juga Magam Mendiang Sang Aya di TPU Karat Bifak Jakarta Pusat. Calang Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kami siang berziarah ke Magam Mendiang Sang Ibu Dora Sigar di Pemakaman Umum Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Keluarga sekitar TPU Tanah Kusir yang mengetahui kedatangan Prabowo atusias menyambut kedatangan Prabowo untuk berfoto dan berselamat. Setelahnya, Prabowo dan rombongan melanjutkan bersiarah ke Magam Sang Aya Sumitro Joyo Hadi Kusumo di kawasan TPU Karat Bifak Jakarta Pusat. Terlihat, Prabowo menumpang sepeda motor untuk sampai ke Magam Ayahnya. Di Tanah Kusir dan sekarang saya ke Bapak saya di sini di sini di sini di Karet ini kan kegiatan ya kegiatan pribadi saya ya tolong terima kasih ya. Dari Jakarta Dan Helmi Running Stones INews melaporkan. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU saat ditanya wartawan soal hasil quick counter press. Meski demikian Jokowi mengaku sudah memberikan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Usai hari pencoblosan 14 Februari hingga kini terpantau hasil quick count sementara yang menampilkan keunggulan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Jokowi juga mengaku sudah memberikan selamat kepada Prabowo Gibran secara langsung pada Rambu Malam. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU jadi Sabah. Sudah selamat selamat ketemu langsung menanggapi hasil hitungan cepat sementara tersebut Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta Gisela Norahman Tia Striawan AINews Melaporkan Para Ketua Umum Partai Koalisi Pendukung Ganjar Bahfut serta Tim Pemenangan Nasional TPN menggelar pertemuan khusus. Sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai ada kecenderungan rekayasa pemilu yang dilakukan sistematis dari hulu ke hilir. Sehari pasca pemungutan suara Tim Pemenangan Nasional menggelar pertemuan khusus dengan para ketua umum dan petinggi Partai Koalisi Pendukung Ganjar Bahfut turut hadir dalam pertemuan itu Capres Ganjar Pranowo Pertemuan ini membahas sejumlah isu termasuk Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Pimpinan partai kesini jadi kita akan evaluasi termasuk report-report yang kemarin dari daerah Sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai ada kecenderungan rekayasa pemilu yang dilakukan sistematis dari hulur ke hilir. Pilpres tidak ditentukan oleh hasil KUIKON tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas. Hasto juga menegaskan atas dasar itulah TPN akan membentuk tim khusus untuk mengaudit hasil perhitungan cepat pemungutan suara pemilu 2024. Dari Jakarta Steven Patinamano Van Dwi dan Damar Wijaksono AINews melaporkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPURI menyatakan akan terus berkoordinasi dengan bawaslu terkait temuan surat-surat tidak sah pada pemilu 2024. KPU pun berjanji akan transparan dalam proses penghitungan suara pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPURI menyatakan akan terus berkoordinasi dengan bawaslu terkait temuan surat-surat tidak sah pada pemilu 2024. Seperti surat-surat tertukar, surat-surat bocor, ataupun pemilih yang belum melakukan pencoblosan karena benjana alam. KPU pun mewastikan akan terus mengupdate informasi terkait hal tersebut secara transparan dan terbuka kepada publik. Sementara sebelumnya Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyatakan dari hasil pengawasan di 38 provinsi melalui sistem informasi pengawasan pemilu hingga 15 Februari pukul 6 waktu Indonesia Barat menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Salah satunya adalah surat suara yang bocor. Terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu memiliki waktu selama 14 hari penyusunan dan 14 hari penyelidikan sesuai dengan undang-undang pemilu. Disitulah waktu kami untuk mencari alat bukti beserta kalau kemudian sudah diregister oleh Bawaslu maka akan dilanjutkan kepenyidikan dan polisi pun hanya punya waktu 14 hari. Jadi itu akan sangat tergantung dengan hal tersebut. Bawaslu pun memastikan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang sah baru akan ditetapkan pada 20 Maret 2024 dan masih ada proses bugatan KMK. Tim Liputan IYUS melaporkan Sementara Komisi Pemilihan Umum masih terus melakukan penghitungan surat suara pemilu 2024 hingga pukul 21.37 malam tadi KPU baru berhasil menghitung 44,56% dari 100% surat suara di seluruh Indonesia. Inilah hasil hitung suara terbaru yang dirilis KPU melalui website resmi KPU pada pukul 21.37 waktu Indonesia Barat Kamis malam tadi pasangan Anies Muahimin mendapat 25,43% suara pasangan Trapogibran mendapat 56,72% suara sementara pasangan Ganjar Mahfud mendapat 17,85% suara KPU baru berhasil menghitung 44,56% dari 100% surat suara di seluruh Indonesia Komis meski industri tekstil memberikan kontribusi besar bagi perekonomian namun tata kelola limbah tekstil harus diperhatikan dengan baik pengelolaan limbah terpadu tidak hanya menghilangkan bahaya bagi dampak lingkungan namun juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat persoalan limbah tekstil di Indonesia masih menjadi masalah yang harus dibenahi bersama penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan namun dengan pengelolaan yang terpadu limbah tekstil sejatinya bisa diperdayakan dan didaur ulang kembali menjadi berbagai produk bernilai ekonomis hal ini menjadi pembahasan dalam program Ngobrol Bareng Mbak Wamen bersama Wamen Parikraft Angela Tanus Dibio bersama Arienda Atma Founder dan CEO Pable pelaku usaha daur ulang sampah tekstil ketika saya mendirikan Pable saya kembali lagi ke data itu saya mencari tahu dari masyarakat dan bisa tidak dimasalahkan ketika di Pable kami berhasil menjawab ulang artinya dari limbah yang datang mesti kita segregan atau kita silat berdasarkan warna jenisnya kemudian akan kita proses menjadi fiber setelah itu akan menjadi genang dan akan menjadi baik limbah tekstil dengan penanganan yang tepat bisa didaur ulang berbagai produk rumah tangga dan berbagai terajinan tangan yang bisa diekspor ke luar negeri dari Surabaya Jawa Timur Nur Jafie Ainyus melaporkan NC Finance kembali memberikan grand prize bagi nasabahnya dalam program Gebiar Promo tahun 2023 dan kemana-mana Buletin Ainyus Pagi kembali sesaat lagi Terima kasih Pemirsa Pemirsa MNC Finance kembali memberikan grand prize bagi nasabahnya dalam program Gebiar Promo tahun 2023 kali ini seorang warga asal Subang Jawa Barat mendapatkan hadiah sepeda motor sebagai bentuk apresiasi kepada para debiturnya Hajah Ratinah warga dusun Tanjung Sari kecamatan Belanakan Subang Jawa Barat menjadi debitur yang beruntung mendapatkan hadiah sepeda motor dari MNC Finance sepeda motor diterima oleh suaminya Deddy Susanto di rumahnya Gebiar Promo 2023 merupakan program tahunan MNC Finance kepada debitur yang memiliki kontrak lebih dari satu kali kayak mimpi sih saya juga sempat gak percaya pas saya ternyata benar Alhamdulillah saya dapat dollar flash motor BCF ABS 160 harapannya ini jadi momentum bagi debitur debitur agar tetap setia di MNC Finance dan mudah-mudahan banyak debitur yang melakukan top up dan semakin banyak lagi yang dapat hadiah Gebiar Promo 2023 MNC Finance merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang mempercayakan MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan dari Subang, Jawa Barat Yudi Heriawan Juanda iNews melaporkan Dapak Pirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org saya Sabrina Sila pamit mundur diri terima kasih selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi